Intro Dari perjalanan seneng jadi perjalanan haru Itulah yang Mang Dayat alami hari selasa kemarin Saat Mang Dayat hunting-hunting mantau lokasi ternak untuk sapi kurban Ternyata tahun ini puncaknya penurunan penjualan hewan kurban Kiro-kiro aku memang sepinian hewan kurban tahun ini Ayo Mang Cebicek, Melok Mang Dayat Kita jalan-jalan ke Mariana, kita jingok peternakan sapi disini Sekalian kita berbincang mengenai sapi kurban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Cebicek? Salam sedulur dari Mang Dayat Video kali ini Mang Dayat nangajah Mang Cebicek untuk jalan-jalan ke Mariana Tapi kali ini kita udah bahas soal asamuasan Mariana ya Kita akan bahas mengenai peternak sapi di daerah ini Insya Allah di lain waktu Mang Dayat juga akan bahas mengenai asal-muasal Mariana ini Pagi-pagi sekitar jam 10 pagi Mang Dayat ada perjalanan menuju Mariana Tepatnya di desa Sebokor, kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin Mang Dayat disini dalam rangka mantau sapi kurban Sambil jalan-jalan jingok Mariana Karena lala monian tidak melintas di kawasan ini Sesampai di lokasi terenak Mang Dayat agak berdesau dikit Ngapur aminian disini Dan ternyata lagi ada kunjungan kepala dinas dari Kabupaten Banyu Asin Untuk mantau keadaan dan kesiapan para peternak dalam menyambut hari raya kurban ini Alhasil ya melok rami baik Mang Dayat Setelah kondisilah tenang Uanglah balik Barulah Mang Dayat ngobrol-ngobrol sama mamang sapinya Ngobrol punya ngobrol Ternyata penurunan sapi kurban cukup signifikan tahun ini Menurun sampai 30% Ternyata animo masyarakat untuk berkorban tahun ini menurun Walaupun menurut beliau Sebenarnya masyarakat itu masih pengen kurban Cuman baik kemampuan yang menurun Beliau juga nyampe ke Kemungkinan ini dampak pandemi Yang akhirnya memang kemampuan masyarakat benar-benar turun Memang kalau Mang Dayat perhati ke Mamang-mamang yang jual di jalanan juga udah selami tahun-tahun sebelumnya Mamang sapi ini juga ngomong Contoh langganan beliau Biasanya mesen 20 sapi Tahun ini cuman 5 sapi Bahkan banyak yang tahun kemarin pesen Tahun ini tidak mesen lagi Ditambah lagi dengan diberlakukannya PPKM Menurut kesaksian peternak Sejak diberlakukan PPKM Banyak konsumen yang batal dengan alasan PPKM ini Untuk jelasnya Mang Dayat akan berbincang dengan Mamang sapinya ya Mang Cek Bicek Kali ini Mang Dayat nemui salah satu pelaku dari peternak sapi Kita ketemu dengan Mas Muji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu penggembala sapi Di Sumatera Selatan ini Apa kabarnya Mas Muji? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Cuman usah lancar? Alhamdulillah kami seneng dikunjungi Mang Dayat ini Dapat kesempatan ya Alhamdulillah ada kesempatan untuk bersilaturah Amin Nah Mas Muji Kulau nanya-nanya dulu Boleh Sudah berapa lama usaha? Sudah 8 tahun Oh cukup lama Artinya dari 8 tahun ini sudah banyak perkembangan lah Maksudnya itu Tahu yang mana yang kondisi normal dengan tak normal ini Ya betul Kak Jadi 8 tahun itu sudah agak mewakili raso gitu kan? Iya 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 Nak maju apa nak? Maju apa dia? Iya iya Apa nak ganti kostum kira-kira kan? Nah Tapi jelas gak lempar randu Tahun-tahun Jadi ini kan 2 tahun ini kita tahu lagi pandemi Jadi 2 kali kita ngalamin 2 kali lebaran haji ya Betul-betul Nah Cak mana perbandingan dengan kondisi normal Tahun kemarin sama tahun ini lebaran hajinya? Nah kalau kita ngomong pandemi ini kan sudah 2 periode ini gitu Kak ya 2020-2021 ini Artinya Ngomong idul kurban ini 1441 hijriah tahun kemarin Gitu-gitu kan Cak itu Itu memang ada penurunan Tapi masih agak tertolong Kak Masih agak tertolong itu Tahun kemarin itu ya? Tidak curam niyan Iya tidak curam niyan Karena mungkin Di tahun 1440 hijriah itu sudah Orang sudah Memasang niat lebih awal Seperti biasa Kak Di kandang ini Lah sempet nabung Betul sekali Betul sekali Karena niatan baik kan Amal baik kan? Memang prime timenya pas di Idul kurban ini lah kan? Jadi kita yang kaum muslim Yang memang kepengenan itu Sudah masang niat dari awal Iya Di tahun 1441 hijriah itu Nah 1442 hijriah ni Sepanjangan ini Corona Ceritanya Kak Iya yang nak bayar sekolah Yang nak kito-kito Bayar lagi kadang kelabakan Iya Iya kami ni Berarti jauh nurun Berapa pesan lah? Mungkin 30 anado Kak Sebagai contoh ini Kak Sebagai ilustrasi Kita ni kan melayani Ya sifatnya yang kurban individu Yang BUMN Yang kurkurit ya kaya Perusahaan swasta Dewan kerukunan masjid Bisa kan Atau majelis-majelis taklim Nah Itu baik sudah do Yang secara histori data Yang dari awal Kenal dengan kita Yang pakai kandang ini Untuk nyelenggara keidul kurban Gak pernah Kak Namun satu tempat itu Rentannya itu di antara 17-20 17-20 Itulah Gak pernah 12 pun gak pernah Limu Siko contoh Jauh juga ya Aduh yang memang Yang memang Tidak sama sekali Karena terkait PPKM Darurat apa mikro ini kan Cik itu Nah Jadi kita juga disini Selaku pihak penyediaan Ini kan gak paca makso Gak gak paca ngomong Pak Biso Pak digawikan Walaupun PPKM Kan gak mungkin Jadi dengan adanya PPKM itu Banyak yang batal kan juga Aduh Kak Ada sebagian yang Kita kadang sudah Kita marking Sapi itu Sudah sepakat Sudah akat Kira-kira kan Berjalan waktu Entah Mana ceritanya Dikancel Untuk tahun depan Kadang Kalau sekedar Cuman genti hari Misalkan Kan kita hari tasrik Ya kayaknya Artinya kan Bukan hari H plus 3 Kan Kak Di hari 1 Misalkan Mas kami gak jadi Motong di hari H Di hari kedua Misalkan Berarti H plus 1 Atau H plus 2 Itu masih enak Kalau lah tahun depan Mana yang tau Mana biaya perawatannya Samo Nah itu tutup gak Dengan penurunan ini Dengan biayanya Kayaknya Kayaknya Kalau untuk nutup Si cover Sekedar nutup Tapi kan Kita berjalannya Usaha ini kan Perlu Vitamin Untuk kita dewek Tunggu kembang Segala macem Nah disitulah mungkin Yang Sampai saat ini pun Kami boleh ngomong Itu 30% Menurun Mungkin dalam Siso Kebelakang ini Kami berharap Seburuk-buruk Keadaan itu Jangan sampai lah Lebih dari 20% 10% itu untuk kami lah Untuk saving kami Untuk dana Apa Keberasungan usaha 10% Kalau sampai 30% Mungkin kita harus Jadi Memang Ya mungkin Kalau kita berpikir Anime masyarakat Untuk berkorban itu Cukup tinggi Tapi memang Kendala ini Jadi akhirnya Penurunan itu Memang kemampuan Turun ya Kemampuan dari masyarakat Ini ada geser gak Karena Awal-awalnya Memang banyak juga Yang mesen Iya betul Jadi singkat kata Kami dikunjungi Mangdayat Pada hari ini Terhibur hati kami Alhamdulillah Kalau menjadi manfaat Jadi Mangce bice Kalau memang Ada rejeki Usaha Jangan Tak korban Jangan Jangan Tak korban Usahakan Minimal Kalau Dari Sapi Kambing Jadilah Jangan Tak korban Jadi Insya Allah Rejeki Ado Amin Nah Mangce bice Salah sikonya Mangdayat ini Bukan buat Konten 1000 Kurban Untuk Dua ekor Sapi Sekalian Terima kasih Atas Kepercayanya Jadi Mangce bice Kalau Kita masih ada Berapa Lima hari Lagi Hari ini Kita kan Hari Rabu Sutingnya Masih ada Lima Hari Lagi Kalau Memang Ado Rejeki Dalam Sari Dua Hari Ini Butuh Sapi Bisa Hubungi Mas Buji Siap Ya Ini Contact Person Ini Nomor HP Baik Kemudian Lokasi Di Mereka Lokasinya Agak Di Penggiran Untuk Kesini Tidak Terlalu Rumit Karena Kami Menyediakan Antara Jemput Kaya Jemput Intinya Kontak Beliau Untuk Kesini Langsung Sapinya Ataupun Making appointment Lima Titik Manul Dan Sapinya Kalau Balik Dihantar 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 Depan Apalagi Dihantar Request LRT Mudah Mudah Dihantar Rejeki Tahun Ini Dan Bisa Bekorban Demikian Dari Kami Mudah Mudah Dihantar Manfaat Kalau Ada Salah Salah Kato Baik Dari Video Ataupun Dari Narasi Kami Kami Mohon Maaf Kepada Allah Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh